Halo guys, kemarin tuh ada orang tanya ke gue ya, apakah persentase norma atau hitungan NPPN itu hanya berlaku untuk orang tertentu saja atau semua orang boleh atau badan saja atau orang pribadi saja gitu teman-teman. Jadi supaya nggak bingung ya gue bikin video ini, jadi gini, selama ini kita berpikir ya, banyak orang masih berpikir selama ini ya bahwa PPH UMKM 0,5% itu hanya untuk orang pribadi perdagang barang gitu ya, atau CV, PT, PTP yang omset di bawah 4,8M. Ya kan, selama itu begitu berpikirnya, sedangkan PPH norma yang NPPN itu hanya berlaku untuk orang pribadi pekerja bebas, sedangkan badan itu tidak bisa pembukuan ya, tidak bisa NPPN karena pembukuan. Betul ya teman-teman ya, jadi selama ini persepsi seperti itu. Nah, seolah-olah NPPN itu hanya berlaku untuk orang pribadi pekerja bebas. Nah, jadi itu salah teman-teman ya, mohon maaf, itu persepsinya agak, itu betul, teman-teman persepsinya kurang luas ya, persepsinya kurang luas. Yang benar begini loh, orang pribadi, ya, perdagang barang yang omset di bawah 4,8M, ya, orang pribadi perdagang barang yang omset di bawah 4,8M, dia boleh memilih guys, dia boleh memilih ya, ada dua opsi buat orang ini. Opsi pertama adalah, dia pakai metode PPH UMKM 0,5%, oke, metode ini bisa dilakukan selama 7 tahun, ya, orang pribadi bisa dilakukan selama 7 tahun. Setelah 7 tahun, dia berpindah menjadi metode norma, metode norma ya, PPH UMKM, eh, PPH NPPN, norma, oke. Apakah status UMKM dia hilang? Jawabannya tidak, ya, UMKM itu kan orang-orang punya omset di bawah 4,8M, jadi apapun metode yang dia pakai, dia tetap namanya UMKM. Nah, itu opsi pertama, ya, orang pribadi bisa pakai 0,5%, opsi kedua, orang pribadi ini bisa loh pakai PPH UMKM, alias pakai norma, alias pakai NPPN, sejak dari sekarang, sejak dari awal, gitu. Dia tidak harus menunggu 7 tahun loh, ya, jadi kalau orang pribadi dia merasa, ah, gue nggak mau ah, gue mau bantu negara ah, gue mau pengen pajak lebih tinggi ah, boleh. Oke, dari sekarang boleh dia, dia mengklik sebuah surat di KSWP yang namanya memilih menggunakan PPH UMKM, nah, maka dia tidak menggunakan 0,5%, dia pakai PPH UMKM, alias norma, gitu guys, boleh ya. Nah, sekali orang pakai PPH UMKM, dia sudah tidak bisa kembali ke PPH 0,5%, ya, itu mesti diingat. Kalau badan gimana? Kalau badan tidak mengenal norma, teman-teman, ya, badan tidak mengenal norma. Kenapa? Karena kita perlu paham dulu nih, apa itu norma, teman-teman? Norma itu adalah persentase keuntungan usaha, ya, norma, yang namanya hitungan norma adalah persentase keuntungan usaha bagi wajib pajak yang tidak pembukuhan, tetapi dia pakai pencatatan, gitu guys, ya. Nah, berhubung orang-orang yang pencatatan ini kan, kita tidak tahu nih, berapa sih keuntungannya, berapa persen ini keuntungan lu, kan, orang nggak tahu nih, orang pajak juga nggak tahu. Kadang-kadang si WP juga nggak paham, gitu ya, berapa persen untungnya, maka negara menentukan, oke, negara menentukan melalui PR 17 tahun 2015, ya, mengenai tabel norma. Nah, maka ditentukanlah berapa persen keuntungan wajib pajak dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, gitu. Itu, guys, ya. Nah, dalam hal pemeriksaan pajak, sebenarnya. Nah, sekarang, bagaimana penggunaan normal di dalam SPT tahunan orang pribadi kita? Apakah kita mesti ngikutin tabel persentase norma? Banyak orang kan bingung, ya. Apakah gue mesti ngikutin tabel persentase norma? Jawaban gue, tidak selalu, oke. Jadi begini. Jika teman-teman memakai metode UMKM, 0,5%, gitu ya, lu pakai 0,5%, dong. Contohnya ini, ya. Maka, seharusnya, keuntungan usaha anda itu kan akan mempengaruhi kenaikan harta. Gitu, dong. Keuntungan usaha lu, kurangin MBI hidup, menjadi kenaikan harta. Oke? Nah, berapa persen keuntungan yang akan anda akui di dalam SPT tahunan lu? Kan lu pakai UMKM 0,5%, kan nggak ada hitungan norma, nggak ada hitungan keuntungan. Maka, berapa persen keuntungan yang bisa lu masukin ke dalam SPT sebagai harta? Jawabannya adalah keuntungan yang real, teman-teman ya. Bukan pakai setting-settingan, bukan pakai persentase norma, nggak. Yang benar adalah hitungan yang real. Berapa sih keuntungan real lu? Gitu, oke. Tetapi kadang-kadang orang bingung, ya. Pengusaha-pengusaha tuh suka bingung ya UMKM, berapa ya keuntungan gue ya? Ditanya latasannya berapa? Dia juga bingung. Ya, makanya kita gunakan persentase norma, oke. Itu pun adalah angka maksimal. Jadi, kalau contohnya pedangang baju gitu ya. Pedangang baju tuh normanya maksimal 30%. Artinya apa? Kita boleh setting atau menilai keuntungan usaha tuh 30% boleh, 20% boleh, 10% boleh. Yang tidak boleh, melebihi 30%. Oke? Kalau melebihi 30%, lu ribut sama AR nanti. Ribut sama pemilisa pajak. Gitu. Oke? Nah, tetapi kalau Anda pakai metode NPPN ya. Kalau Anda pakai metode NPPN, adias norma, lu tidak mau pakai 0,5% nih ya, pakai PPH umum. Maka berapa keuntungannya? Berapa keuntungan dari usaha lu? Nah, keuntungannya adalah ditembak sesuai persentase norma. Kita nggak bisa milih. Gitu ya teman-teman ya. Nah, maka kita berpikir, disini pun ada ketidakadilan gitu guys ya. Jadi, DJP kan bilang begini. DJP bilang bahwa kenapa kita mau berganti dari PPH UMKM menjadi PPH umum? Karena kita mau adil. Kalau UMKM itu kan 0,5% nggak pandang bulu, nggak peduli untung atau rugi. Itu kan langsung ditembak kali kan berutuk. Sehingga nggak adil. Padahal PPH umum juga nggak adil. PPH umum, orang untung atau rugi kan nggak peduli. Langsung ditembak persentase norma. Sama aja dong. Sama aja nggak adil. Gitu kan. Nah, jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah teman-teman berubah menjadi pembukuan. Oke? Dari pencatatan menjadi pembukuan. Melalui badan. Badan usaha ya. PT, CV, PTP gitu ya. Bukan OP. Bukan orang pribadi. Jadi usaha itu, teman-teman, usahakanlah dipisahkan dengan pribadi kita. Usaha itu ada di badan, bukan di OP. Itu solusinya, teman-teman. Nah, sehingga teman-teman bisa memisahkan usaha, sehingga antara pribadi dan usaha terpisah. Yang usahanya di PT, di badan, atau PTP. Nah, pribadi tetap pribadi. Pribadi itu ngapain? Terima gaji, terima prive, terima dividen. Gitu, teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya, NPPN itu buat siapa? NPPN itu buat semua orang pribadi, teman-teman, bukan hanya buat pekerja bebas. Oke? Walaupun Anda bukan pekerja bebas, Anda tetap berlaku NPPN ini. Tetap berlaku. Dalam hal menghitung harta, iya berlaku. Dalam hal menghitung keuntungan, juga berlaku gitu ya. Dan ketika nanti Anda berubah, berpindah dari PPH 0,5% menjadi PPH norma, maka berlakulah sepenuhnya norma ini. Nah, sebenarnya teman-teman, sebelum ada 0,5%, kan ada 1% dulu ya, PPH UMKM-nya 1% dulu. Sebelum 1%, sebelumnya, semua orang pakai norma. Waktu itu, teman-teman ya. Jadi, kita akan kembali ke zaman purba, ke zaman dahulu, di mana semua orang akan menggunakan norma. Gitu. Ya, kalau gue pribadi sih, pengen ini diperpanjang ya. Menurut gue, kalau presidennya punya otak, harusnya diperpanjang. Ya, atau menteri keuangannya. Kita tunggu deh, siapa menikah yang baru ya, teman-teman. Nah, teman-teman, berhubung kesimpulannya adalah, teman-teman pakai pembukuan, maka sebaiknya Anda gabung nih, ke pelatihan gue, namanya akuntingumkm.com. Oke, si promosi lagi nih ya, menjelang akhir Februari. Dan kita akan mulai 1 Februari, besok nih, hari Jumat nih teman-teman ya. Ada kelas baru, namanya akuntingumkm.com. Ini buat teman-teman berlatih, untuk akunting secara real-time teman-teman ya, langsung akuntingumkm. dan teman-teman tinggal masuk, ada promonya di website, www.akuntingumkm.com ya. Ini pakai bahasa Indonesia ya, akuntingumkm.com buat teman-teman. Silahkan bergabung, untuk belajar mengenai akunting sederhana, buat teman-teman yang pelaku UMKM ya. Bukan akunting yang rumit, kompleks enggak ya, yang sederhana aja. Oke teman-teman, itu aja ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax